Melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika mulai berdampak pada penjualan barang-barang elektronik impor. Harga jual barang-barang elektronik impor naik 3 hingga 4 persen sejak bulan Agustus 2018. Kenaikan harga terjadi pada barang-barang elektronik yang kebanyakan di impor dari Korea Selatan, China, dan Jepang. Seperti televisi, mesin cuci, kulkas, dan air kondisioner atau AC. Kalau di elektronik ya kita masih belum merasa penurunan, turunnya belum merasa masih stabil. Tapi tidak tahu kalau bulan depan atau bulan berikutnya kita tidak tahu lagi. Jelahkan pasarnya tidak tahu. Kalau untuk harga-harganya apa? Harganya ya kita sesuaikan. Kita sesuaikan, kalau kemarin ada kenaikan 3 persen, ya kita naikkan 3 persen. Berbagai strategi pun diterapkan agar penjualan tidak menurun. Di antaranya meningkatkan pelayanan terhadap pelanggan dan memberikan potongan harga. Selfie Wang, CTV Terima kasih telah menonton!